Intro Info bencana hari ini Puluhan rumah di kota Sorong, Papua Barat rusak di terjang gelombang pasang Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022 Bencana tersebut juga mengakibatkan ratusan warga terdampak dan sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman Puluhan rumah yang rusak itu terdata di Komplek Klademak 2 Pantai dan Pulau Dung Rumah-rumah tersebut berada di pinggir pantai Sebanyak 5 rumah warga di Pulau Dung Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Roboh dihantam gelombang yang melanda daerah tersebut akibat angin kencang sejak Selasa dini hari 5 rumah warga yang roboh di Pulau Dung tersebut adalah rumah apung di tepi laut Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena warga sudah mengungsi ke tempat aman sejak gelombang menghantam daerah tersebut Selain rumah, gelombang pasang juga merusak sejumlah bangunan fasilitas umum dan kapal melayan Tim gabungan Direktorat Polair Polda Papua Barat, Primo Pion B dan TNI yang dipimpin langsung Direktur Polair Polda Papua Barat Kombes Pol Budi Utomo langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk menyelamatkan warga Dia mengatakan, ada empat tenda darurat yang dibangun untuk menampung ratusan warga Selain itu, menyiapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi Terima kasih telah menonton!